Sementara Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta, Yan Farid, mendesak aparat kepolisian menangkap pelaku penyebab pecahnya insiden di Tolikara, Papua sebab insiden yang diwarnai pembakaran dan penembakan itu sudah menimbulkan kekacauan dan korban. Yan Farid juga menyesalkan kejadian terbakarnya rumah dan tempat ibadat. Untuk itu, pihaknya sepakat apabila perusuh tersebut mendapat perlakuan yang adil atas tindak pidana yang dilakukan. Menurutnya, surat edaran yang menjadi penyebab insiden naas tersebut sangat tidak pantas dikeluarkan. Insiden tersebut sangat tidak sesuai dengan cita-cita Pancasila selama ini. Yan Farid juga mengkritik pejabat-pejabat negara yang kerap memberikan pendapat dan komentar kontroversial. Kami dari Partai Persatuan Pembangunan memutup keras terhadap terjadinya hal tersebut.